Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Lekuita Surya. Terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Crosswatchers welcome juga ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah komen dan like, yang tidak skip iklannya. Juga terima kasih banyak. Semoga di sebuah kalian tambah banyak, lancar dan sehat selalu ya. Semoga dimudahkan segala urusan kalian ya teman-teman. Baiklah, ini tarot reading general atau umumnya pembacaan ini bisa resonate, bisa juga tidak untuk kalian. Misalkan tidak resonate, tidak apa-apa karena memang tidak harus selalu resonate gitu ya. Dan tidak perlu dipaksakan dengan situasi kalian kalau memang tidak cocok ya. Oke, langsung saja kita mulai. Saya himbaw sekali lagi untuk teman-teman yang mudah baper atau mudah terbawa perasaan Untuk tidak meneruskan menonton video ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang melahir wettonnya Sabtu Pahing ya. Untuk kas marah dan kehidupan, cara umum, kesehatan, keuangan kamu ke depannya. Kita lihat pesan apa yang ingin disampaikan semesta. Oke, sesuatu ini sepertinya ada berkat yang tersembunyi yang akan datang ke kamu ya teman-teman. Wow, pasti pada penasaran apaan nih gitu ya. Kita lihat ya. Oh my god. Ada man. Wow, 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 wow. Oke. Hmm, ini sesuatu yang bagus teman-teman. Kalau misalkan kamu feminin, ini bisa energi kamu atau pasangan kamu. Nah, kalau misalkan kamu feminin berarti ini adalah pasangan kamu ya yang akan datang. Apakah kalian ada yang masih bingung disini ada dua pilihan? Nah, kalau misalkan iya berarti masalah ini yang harus kamu selesaikan gitu ya. Kamu harus memilih salah satu yang terbaik. Nurturing. Ya, kamu harus menjaga hati keduanya. Jangan sampai ada yang tersakiti. Meskipun memang yang gak bisa diri dari pasti. Kalau memilih salah satu, satunya juga sedikit ya jealous kayak gitu ya. Mungkin dia sedikit akan tidak menerima kenyataan. Seperti itu. Oke. Life purpose. Ini penjelasan ya teman-teman. Ini mau jatuh dia. Ya kan? Freedom. You're free to do what you choose. Ya, apa yang aku kita bilang barusan. Kamu harus memilih disini. Bebas kamu pilih sesuai kehindaran hatimu. Atau yang membuat kamu nyaman. Yang paling membuat kamu nyaman dan bahagia. Seorang yang bisa mengagai kamu. Seperti itu ya. Berarti ini bisa jadi udah fokus ke kamu yang feminine ya teman-teman. Tidak menutup kemungkinan juga untuk yang maskulin ya. Tetap. Leadership, career, change. Oke, akan ada perubahan. Ini bisa juga tetap war. Sepertinya ada sesuatu hal yang baru saja terjadi. Atau akan. Bisa juga. Ini sesuatu yang mungkin sedikit membuat terkejut gitu ya. Tiba-tiba terjadi gitu loh. Dan ini menimbulkan pertanyaan. Dan akhirnya yang bertanya-tanya ada apa sih? Nah, kayak gitu. Ini ada banyak. Kayak apa ya, ruang kosong gitu. Dan kamu akan menjelajahi sesuatu yang baru. Pengalaman baru di sini. Seperti itu. Ini untuk teman-teman Sabtu Pahim ya. Wow. Siap-siap aja ya teman-teman. Tapi ini sesuatu yang menyenangkan. Yang bikin hati kamu bahagia, berbunga-bunga gitu. Baru semangat dong. Oke, kira-kira yang ingin disampaikan pasangan kamu ya. Apa nih? Untuk Sabtu Pahim. Pasangan Sabtu Pahim. Berarti masih mengumpulkan materi gitu ya. Masih ingin fokus ke karir. Ingin sukses sebelum ya dekat ke kamu. Kamunya juga seperti ini mungkin ya. Kita ambil satu ya teman-teman. You speak too much for more music. Berarti lewat musik ya menyampaikan perasaannya. Mungkin ada lagu-lagu yang sering kamu dengar itu. Sesuai dengan apa yang kamu alami saat ini. Kadang seperti itu ya. Ada lagi kah? Sudah? Sudah? Tunggu. Oke, nggak ada ya. Langsung ke... Coba cari-carinya dia. Itu seperti apa sih kira-kira pasangan kamu ini? Oke, ada angka empat petunjuknya. Sesuatu yang berhubungan dengan segala hal yang ada di sini ya teman-teman. Bulan Agustus. E. Kisah inisial. Nama kota. Nama blok apapun. Nama yang berhubungan dengan dia intinya. F. M. Fem. Female. Oke. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Suara yang di background. Karena memang kondisinya di kampung, di rumah, lingkungan ini masih ramai. Kalau jam-jam pagi gini. Aku tak biasanya kalau baca, tarot itu malam-malam. Tapi kali ini ada kesempatan. Yaudah, kenapa nggak? Aku tak lakuin gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, apa-apa ya buat selingan ya teman-teman. Biar nggak bosen. Nah, ada lagi. Bisa juga kamu dilindungi dengan seorang yang bertanya lagi juga. Mungkin hari yang lain. Oh my God. Angka 2. 24. Mungkin tanggal lahir atau tanggal kalian bertemu atau apapun ini ya. B. Feb. Bisa diacat-acat diganti atau gimana. Nggak harus selalu kata ini. Bisa juga hanya satu huruf ini aja gitu ya teman-teman. Nah, intinya cluenya atau petunjuk yang keluar itu ini. Ini web bisa juga sih. Web. Apa kalian ada yang kenal online dengan orang ini? Seseorang ini ya itu sepertinya mandiri ya. Bisa jadi seorang leadership. Bisa jadi seorang leader seperti itu. Memimpin suatu grup atau bahkan sesuatu. Ya, itulah. Bikin dia memimpin suatu komunitas atau orang penting bisa jadi. Bisa terpulau-balik bisa lagi perempuannya teman-teman. Sekali lagi. Cuma di sini yang keluar energinya maskulinya itu kuat banget gitu. Oho. Ada 8. Ada November. Ya. A. Ada 0. Ini angka ya. 0. Oke. Kita pindah di sini. Bisa jadi nama ya. Oke teman-teman. Tua. Dengan 8. Tua di kali 4 ya sama dengan 8 ya. Maksudnya di sini kalian sudah berada di track atau jalan yang tepat gitu teman-teman. Tandanya semesta merestui. Untuk yang lainnya coba kita lihat ada apa. Blonde. Wow. Bisa jadi warna rambutnya ini blonde. Atau pirang ya. Pirang-pirang. Mungkin di cat pirang atau memang kalian di link dengan orang dari luar negeri atau long distance. Hubungan jarak jauh ya. Siapa tahu. Pendek. Tinggi badannya gak terlalu. Gak terlalu tinggi sih. Pendek. Bisa juga suka pakai rok pendek atau celana pendek gitu ya. Rambutnya panjang. Wow. Oke. Apalagi. Lengkap sekali ya kulitnya ini kuning. Kuning langset seperti itu. Ini yang paling kuat energinya ya teman-teman. Bisa juga gak harus selalu seperti ini gitu kan. Ya mungkin ini kebetulan energi kamu yang terkuat yang nyampeksi. Oke. Bintangnya kira-kira apa. Yes. Wow. Leo. Oke. Ya mungkin kamu di link dengan Taurus. Atau mungkin ini energi kamu bisa juga Leo. Satu lagi kartu. Eps. Ya tiba-tiba jatuh dua. Ada Scorpio dan Cancer. Oke teman-teman. Punjutnya. Seperti ini. Baiklah. Terima kasih teman-teman. Sampai sini dulu. Untuk kalian yang lahir di. Beton Sabtu Pahing. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai akhir. Nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salah tersenyum dan jangan lupa berbagi. See ya. Love you all. selamat menikmati